kita tutup dan nanti kita hidangkan saat mau makan ya, kita panaskan sebentar sampai umup lah sampai mengeluarkan aroma gitu ya kemudian kita buka dan kita hidangkan kepada customer kita, pasti mereka akan senang ya bisa ya, oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel saya, inilah RM Dewi Kitchen, mempersembahkan untuk Anda, selamat menyaksikan ini akar terate ya, lingau ya, udah saya kupas ya, udah saya kupas dan saya potong-potong seperti ini ya, nah tipis seperti ini dan ini saya pakai separoh aja, ini saya bungkus tisu, saya simpan separohnya di kulkas ya, buat kepan-kepan masak, oke dan ini tahu kering ya guys ya, tahu kering ini juga akan saya potong-potong ya, dan ini tadi lingau atau akar teratnya udah saya cuci ya, udah saya sisihkan, oke, ini tahu akan saya potong-potong juga ya, oke ini adalah yu meliu, atau bumbu rempah lah ya, kalau bahasa kita, nah ada ini ada daun-daun, ada ini, nanti akan saya kantongin ke sini ya, ke wadah sini, ini apa ini, kayu manis ya, ini star anis, ini kobe, ini salam lah, sejemis lah guys lah, ini kayu-kayuan lah, sejemis lah, yu meliu, nanti akan saya kantongin ke sini, ke wadah sini ya, saya akan kantongin ke sini, kemudian nanti dikasih, ini juga cabai kering, dikit aja ya guys ya, oke saya kerjakan ya guys, nah ini bumbunya ya, ini tiumeliu tadi ya, kemudian ini cabai kering, kemudian gula batu, kemudian ini drug soy sauce, 1 sendok makan, kemudian ini soy sauce, 2 sendok sup ya, dan ini hoyau, atau oyster, 1 sendok makan, oke, ini akar teratai, ceker ayam, tahu sama tiumeliu nya, saya susun di panci, kemudian kasih air, secukupnya, kemudian nanti dikasih bumbu juga ini, ya, masukin aja ke sini, kemudian nanti akan saya presto, selama 8 menit, atau 7 menitan ya guys ya, kemudian nanti kalau udah matang, baru ditambahkan ayam, dan di presto lagi, sekitar 5 menit, oke, ini guys ya, apa, udah saya rebus tadi ini, di panci presto ini, si lingau atau akar teratai, ceker sama tahu keringnya ini ya, tahu kering ya, udah saya masak tadi, selama 5 menit ya, kemudian ini daging ayam, ayam ini, udah saya marinate tadi, ya, udah saya marinate dengan, dan soy sauce, gula pasir, chicken powder, dan tepung maizena, kemudian diaduk dan disimpan di kulkas ya, sekarang masukkan ke sini, ke dalam panci ini, dan kemudian kita presto lagi selama 4 atau 5 menit saja guys ya, oke, saya kerjakan ya, oke, saya kerjakan ya, kemudian kita tambahkan cabai kering, jangan banyak-banyak lagi sih, ini takut aku, takut pedas ini ya, cabai kering, 3 biji saja, oke, kemudian kita tutup, dan kita setel ya, 5 menit saja guys, atau kalau tidak, 4 menit gitu ya guys ya, oke, oke, saya pasang ya, oke guys ya, ini tadi ayam udah saya rebus pakai panci presto ini, selama 4 menit saja guys ya, nggak usah lama-lama, karena takutnya terlalu empuk, nggak enak ya guys ya, kemudian setelah dingin, setelah dingin, setelah nggak terlalu dingin juga, inilah anget-anget gitu ya, jangan langsung dibuka ya guys ya, harus ditunggu dulu beberapa menit, 10 atau 20 menit gitu ya, baru kita tutupnya kita buka, oke, kita oven ya, oke deh, wah, cakep sekali guys, lalu kita pindahkan ya, ke panci yang ini guys, ini panci, panci saji, artinya panci saji itu, sorry, ini ayam bisa disajikan di atas meja dengan pancinya gitu ya guys ya, kita pindahkan ke sini, kita susun cantik-cantik guys, ya, oke, kita susun cantik-cantik di sini guys, oke, saya pindahkan ya, ayamnya, ayamnya enak banget guys, empuk, dan bungunya meresap, tuh kan, empuk banget guys, tuh kan, sampai pecah-pecah begini kan berarti empuk ini, 4 menit aja udah empuk banget guys, jadi harus hati-hati jangan lama-lama ini enak banget loh guys, ini ayam bumbu rempah ala hongkong ya, nanti saya di deskripsi saya jelaskan apa saja bumbunya itu ya piu miu liu, apa sih, pokoknya bumbunya itu gitu ya guys ya, bumbunya itu saya nanti tulis di deskripsi apa saja kita susun cantik-cantik di panci ini ya guys ya, lalu nanti kalau udah mau makan, kita bisa hangat-hangatkan ya guys ya, sebentar, biar aromanya keluar gitu ya guys ya, dan kita susun aja dulu di sini, nah cantik sekali guys, sangat wangi ini guys ya, hmm, sedap sekali, anda harus coba, dan pasti customer anda, boss anda sangat senang ya, kita punya di sini guys ya, technique好吃, haiiiap okay ayamnya jadi nggak kelihatan ayamnya ya guys ya oh saya harus foto dulu sebelum foto udah tadi ya mungkin di ini ya oke guys ya kita tutup dan nanti kalau mau dihidangkan kita panaskan sebentar dan siap kita hidangkan untuk customer tersayang kita ya guys ya cantik sekali guys sudah dikasih daun bawang diatasnya untuk memanis ya guys ya cantik sekali kita tutup guys dan nanti kita hidangkan saat mau makan ya kita panaskan sebentar sampai umup lah sampai mengeluarkan aroma gitu ya kemudian kita buka dan kita hidangkan kepada customer kita pasti mereka akan senang ya guys ya oke guys terima kasih teman-teman telah menyaksikan video saya sampai usai terima kasih atas dukungannya jika video ini bermanfaat silahkan share ke sosial media teman-teman punya ya jangan lupa like dan share-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton